Untuk melihat motor-motor lainnya, ikuti kami terus ya! Terima kasih telah menonton! 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 Ini Rik Mini sudah berapa tahun? Tidak ada dua tahunan ya! Nah ini orang-orang suka jebol! Tipsnya apa? Dia pakai relay kaki lima, kita gabung! Jadi seterum tidak melalui trik dulu! Jadi melalui relay, aki, relay, kasih setor, langsung kerik! Sekring! Ya selain itu juga ini kali ya? Main di frekuensi yang udah matching sama antena atau gimana nih om? Gimana aja ini? Gimana aja ya? Ini pakai antena apa sih namanya om? Ini? Ini antena P258 ya? P258 ya? Ntar kita cek di ini kali ya? Ini emang antenanya lagi booming nih! Dipakai di KR2, KR4 ya? Ini teman-teman ini banyak yang pakai juga nih! KR2, KR2, KR4 Nanti cek aja di toko online Atau bisa juga pesen Om Yusuf Baik! Keluarga sangat lehat, semakin ganti! Nah, apa sekeluarga? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang atau apapun Kontek om! Om, kunjung kontek om! Mana-mana nih? Di korong ada sakit dah, serak-serak pasah Jadi belum sehat, semakin ganti! Salam kenal bersama saya dengan abang Salur kembali Tutup tiba-tiba nih tiba-tiba 8, 1, 3 Om, kontek om, kontek om! Om, kontek om! Iya, Bang! Bang! Bang, di... Pak Goyupon ada siapa aja, Bang? Wah, tutup-tutup! Tinggi-tinggi semua kayak ini! Pakai antena tinggi di antena tinggi ketutup jadi Buka ini aja, JKU Bisa ada janat dari Mbak Merah JKU Bogorah Dari JKU Bogorah Dari JKU Bogorah Selamat beraktifitas juga, selamat menjalankan ibadahnya sepuasa Baik, kembali ke frekuensi silahkan ampun 12 12 12 8 Tapi bayi kok gak kepake pada Hah? Bayi kok gak kepake Iya, yang pake paling 3 3 3 orang meninggal Orang sakit Jenazah Kenapa? Dikan Emergensi Wihuuu Barusan kita coba masuk ke JKU Bogorah Namun tidak berhasil karena memang posisinya ada di bawah jembatan ya Bawaan ya, apa emang? Ini mesen nih om besi-besi ini om? Di besi ini bawaan Nah yang atas yang bawah ini mesen Mesen ya? Ngeracek sendiri kita Bawa ketukung kelas Mesti bawa ketukung kelas ya? Ngeracek sendiri Kita gambar dulu di rumah Habis gambar kita buku ketukung kelas Nah kalau begini kepaten tuh Ini kalau jalan cukup kuat lah ya? Kuat Nah ini instalasi dari sini nih Kan harus butuh ke aki nih ya? Iya Ini kelihatan gak nih? Ada listrik Nah ini harus ke aki Ini Akinya gak tekor ya? Enggak, pake relay dia Pake relay Jadi memang semua Relay taruh dimana om? Di sini dikumpulin nih Di situ ya? Iya dikumpulin Cukup rumit juga ya? Ada 4 relay Ada 4 relay Termasuk buat yang alarm ini Buat horn ini ya? Lampu Iya iya Antena pake yang tadi ya Terus Ini biasanya kemana om? Yang terakhir ini perjalanan kemana om? Kemarin Jogja kemarin Ke Jogja berapa hari om? Ada seminggu Seminggu ya? Tidaknya mau ke Bali Gak bisa sejak Iya iya Ini modal ini om? Ini kan Harga Harga Semua apa? Instalasi nih om Ini kira-kira Habis berapa kemarin om? Wah gitu Oh Pak Dani Soalnya hitung-hitungnya Dikit-dikit belinya sih Kita gak sekaligus banyak itu Kemarin ini baru keluarnya Kita 9,5 ini beli 900an ya 9,50 Hampir sejuta lah ya Iya Nah ini Ini kemarin beli Kalau di toko sih 800 800an nih ya Nah kita kemarin murahan Dapet dah Ini berapa suara om? Tadi 8 8 suara ya 8 suara 8 suara Oke Jadi ini Ini pasang sendiri Apa? Om Yusuf ini pasang sendiri ya Pasang sendiri Dan ini semuanya hampir pasang sendiri Jadi Ini kalau ada teman-teman yang mau minta pasangin Bisa gak om? Bisa Bisa ya Ya buat teman-teman nanti kalau misalnya Ada yang mau pasang Bisa kontak om Yusuf nih Tapi ini masih belum pakai yang ini ya om ya Untuk ini jadi harus dipegang ya om ya Ada 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 Enggak dipakai Enggak dipakai ya Oh iya Kalau pergi jauhnya pakai helm itu kita Ini sebenarnya waktu masang ini memang harus telaten ya om ya Maksudnya Maksudnya Mulai dari Jadi ada beberapa Rangkaian Rangkaian masih dimodif ya Gak bisa Misalnya kayak motor yang itu tuh kan masih Standar nih Berarti nanti harus ada yang diubah-ubah ya Ya berubah Oke si om Ini semuanya Emang motor turing ini Sampai dibongkar-bongkar semua Biar gak panas nih Biar gak panas ya Ada lubangnya ya Ada lubangnya Sampai rem-rem ini udah Modif semua ini Ini tadi apa nih om namanya Ini jasa hujan Es keramik Atau HT Semua disini Kabel-kabel Oh ini om Bergabung di Rapi ini ya Pasrebu ya om Iya Lokal 7 Lokal 7 Pasrebu Oh Nyobain alarmnya Nyonya om music Bunyinya Bisa volume nya bisa dikecilin ya Bisa Bisa Bagi Bisa 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 ya jadi ini teman-teman kalau hujan kalau menurut Om Yusuf ya ini langsung di plastikin langsung diterpal ya enggak kehujanan memang agak risikan aja sih kalau hujan ya tapi kalau enggak hujan malah bagus karena anginnya buat mendinginkan alat berbeda dengan kalau Om Yusuf menggunakan Henrik untuk jangkauan lebih luas Nah kalau Pakde Suryo nih lain lagi dia menggunakan HT lebih senang pakai HP dan kita lihat motornya Pakde Suryo ini Pakde Suryo ini motornya nah ini perangkatnya Pakde biasanya naruh HT dimana Pakde di dalam oh ya kita lihat dulu ya Pakde Suryo jadi teman-teman yang punya motor nah ini hatinya ada di sini ini HT ICOM V80 ini enggak ini Pakde ini udah pakai ini ya ya apa sih namanya nih dipakai step-down udah pakai step-down DC-1 lah ya udah pakai DC-1 ya nih instalasi sendiri instalasi sendiri Oh ini lebih aman ya di sini karena karena hujan ya cuman nanti kalau pindah frekuensi mesti buka ini ya ya pasti buka buka jok buka jok dulu Pakde Suryo dengan motornya Om Yusuf tadi hampir sama jadi dia ada perangkat komunikasinya berupa rakom kalau Om Yusuf tadi pakai rig mini kalau Pakde Suryo menggunakan HT memang kalau menggunakan HT ke RPU bagus ya Pakde ya lumayan bagus RPU mana aja nih Pakde kalau di Jabotabik bisa buka Pakde 147 031 DKI 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 bagus ya 202 ya 202 bagus ini modal berapa Pakde kalau ini kan rignya aja berapa eh HT nya berapa nih Pakde pasaran sih 500 600 600 600an lah ya Nah dengan instalasi ini tambahannya berapa Pakde 50.000 50.000 step-down nya terus kabel-kabel sendiri bisa sih lebih 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 sederhana modal cuma Rp20.000 bisa ini Rp50.000 tambahannya ya ya Rp50.000 ini apa aja sih Pakde ini ada ini apa nih Oh ini seikring ya seikring buat nah ini bukan ini ke si ini ya ke HP nya ke DC One ya takutnya konsulasi kalau ada minta install bisa Pakde ya seperti ini Pakde bisa motor motor apapun ya motor apapun bisa karena kalau instalasi itu kan sama aja tinggal nanti tegangannya yang beda ya dari sini nih dari apa dari HT ini pakai kabel RG58 ya RG58 ke arah sini pakai antenanya Pakde masih pakai larsen kalau larsen ini agak panjang beda dengan Om Yusuf yang model terbaru itu bisa dual band kalau nggak salah yang Om Yusuf kalau ini single band Pakde ya tapi ini udah di modip ini jadi loadingnya udah di kita pakai perak ini fungsinya untuk grounding ini Oh ini grounding supaya bisa matching harus pakai itu Oh ini grounding ya kayaknya tadi ya cukup lebih simple ya lebih simple kalau pakai HT tapi kalau HT Cina gimana Pakde bisa ya hati Cina kadang-kadang gudek risipnya kurang ini lagi bofeng ya apalagi pakai antena pakai di motor nih gudek biasanya iya pakai antena atasnya gudek gitu ya walaupun jelek-jelek mendingan apa Icom apa Alenco gitu apa ya isu ya kalau Cina itu kalau untuk di motor sama untuk antena atas biasanya kurang kurang bagus-kurang bagus-kurang bagusnya pakai antena standar oke Pakde kita lihat depannya nih Oh ini untuk ekstramiknya kalau pakai HT wajib pakai ekstramik ini kebetulan Pakde suruhnya pakai yang ke helm ya ini helm jadi ngomongnya langsung di helm ptt-nya disini nih ptt-nya ada disini lumayan instalasinya ya ini bikin sendiri Pakde bikin sendiri yang ke helm nih instalasi helm ya memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai di modifikasi sendiri modifikasi sendiri ya tadi sih ke Cosmo 31 Padi Suryo bisa bagus ya di jalan pakai ekstramik seperti ini 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 sebenarnya kabel ini beli apa bawaan dia apa gimana Padi ini kabel spiralnya ini beli ada kabel sebetulnya enggak mesti harus spiral kabel biasa juga bisa jadi kabel-kabel seperti kabel audio itu sebetulnya bisa pakai untuk ini cuman ini karena kita punya spiral kita memanfaatkan spiral kan bisa lebih panjang gitu ya lebih panjang lah ya lebih simple ya Iya kalau ini kita mobilnya enggak kayak punya Om Yusuf kalau saya ini cukup satu aja saklarnya ini nyala semua ini langsung nih untuk lampu-lampunya jadi saat begitu motor nyala langsung nyala Padi semua ya ini tadi hornnya berapa namanya apa sih Padi ini alarm ya apa sih namanya kalau ini speaker ini speaker berapa suara nih Pak diangin yang ini modulnya di dalam modulnya ada di sini biar aman ditaruh di dalam modulnya mana Oh ini ada lagi modulnya di sini nih modulnya di sini oh ini modulnya kotak ini berapa harga Pak di modulnya ya yang kalau ini mau pasaran sekitar sekitar 200 200an ya ya sekarang 300 lah ya kisaran ya paling mahal dua setengah dua setengah dan ini dua belas dua setengah itu udah stereo udah stereo ya 20 ini kalau kita mau coba nih karena nggak bisa diatur volumenya ini nggak bisa ini suaranya bisa terlalu kenceng ganggu ini ganggu orang yang ada di sekitar sini nih kalau mau bagus pakai ini pakai teflon teflon kalau mau bagus lagi teflon yang asli per meternya 75.000 ini ini teflon bawaan ini teflon yang harganya cuman 15.000 ini kalau yang bagus 75.000 buat ke antena pada maksudnya ini dari radio ini dari sini masuk ke dalam sini sini ke radio kalau pasang ini jangan sampai digulung ini enggak enggak boleh ini digulung harus diputer diputer gitu ya nggak boleh diputer begini mending dipotong kali ya ya dipotong tapi harus dapat harus nge-match itu harus nge-match pakai di damilut kalau enggak nanti enggak ini enggak enggak bisa matching ke itu harus kabel damilut ini ini kabel yang DC-1 ke aki nih akhirnya dibawah dibawah ini motor shogun tahun 2004 ya masih dipakai buat turing Pak Desuryo lebih simpel sih penggunaannya ya sebenarnya sama sih kalau yang rig-rig mini itu harus fix kalau hujan ya memang agak repot terutama parkir ya cuma parkir itu agak repot ini suaranya enggak bisa kita tes di sini kita tadi ya takut ganggu ini kalau pada sendiri nih selama nge-break nih pade paling sering dimana pade kalau pakai motor apa cuma buat turing aja pade ya buat jalan aja buat turing aja ya temen-temen ya suka bumi puncak karena pade gabung di ini juga ya di rapi rider ya pade ya ini ada saran-saran nggak pade buat teman-teman yang mau masang eh perangkat rakom di motor ada saran-saran nggak pade ya sarannya eh harus disetting dengan benar kalau enggak nanti sayang radionya gitu sayang radionya ya tetap harus kabel harus di damilut itu harus di swr itu harus di-matching di prevensi mana yang mau kita ini menggunakan itu jadi supaya radio juga lebih aman gitu kalau Om Yusuf ada saran nggak Om Yusuf dengan banyak temen-temen yang muda-muda nih sebenarnya dan banyak yang mau pasang di kendaraan roda dua atau roda empat terutama roda dua ada saran nggak Om Om Yusuf ya sarannya ya kayak tadi pade gitu udah milut biar standar atau antena Mari kita kalau enggak hati kalau gitu panas nah panelnya baik kalau kita ngebut momen tuh kalau udah di metri bagus kemana nyampe itu udah saran segitu ya Oke Om Yusuf ya terima kasih jadi ini memang video ini kita udah dedikasikan buat teman-teman yang ada di rakom jadi nggak usah khawatir ya jadi bisa pasang perangkat rakom di motor seperti ini sebenarnya ya kalau Om Yusufnya udah termasuk yang lumayan kalau teman-teman pakai HT kayak pade syurya juga bisa gitu ya Nah di Bogor itu kalau tidak salah ada juga yang lebih lebih gila lagi kemudian rakom pade ya itu gambarnya seperti ini nih nah ini gambarnya nih ini gambar dari Grup 031 ini antenanya banyak Riknya banyak selamat menikmati selamat menikmati